Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada video kali ini kita akan menerjemahkan sebuah teks bahasa Arab yang berisi cerita tentang Nabi Ibrahim dan empat burung Di sini judulnya Kisah Nabi Ibrahim AS Ulida Ibrahim AS FI Babiluniya Al-Iraq Nabi Ibrahim AS dilahirkan atau lahir di Babiluniya, Iraq Abuhu Azar, ayahnya Nabi Ibrahim bernama Azar Dan bermula dianya ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pemahat patung Nabi Ibrahim AS hidup pada zaman, pada masa Raja Namrud Wahuwa Malikun Zalimun Kafirun Dan bermula dianya Raja Namrud Malikun Zalimun, seorang raja yang zalim Kafirun lagi kafir Khafa jami'u ra'iyatihi anhu Seluruh rakyatnya, seluruh rakyatnya takut terhadapnya Wa kana yadunnu annahu ilahun ni jami'il alam Dan adalah si Raja Namrud ini Ia sangka bahawa sesungguhnya ia seorang Tuhan bagi seluruh alam Munzu seharihi, semenjak kecilnya Ahabba Ibrahimu fi tafkiri an zawahiril qawni Nabi Ibrahim AS suka memikirkan terhadap fenomena-fenomena alam Atau kejadian-kejadian alam semesta Wa'ta qada anna kulla zawahiri yunaddimuhu al-aliyyul azim Dan Nabi Ibrahim AS yakin bahawa setiap fenomena Setiap kejadian yang terjadi di alam semesta Yunaddimuhu diatur al-aliyyul azim Oleh yang maha tinggi, lagi yang maha besar Fi zalikal wakti abada qawmuhu at-tamathil Pada waktu itu, pada masa itu Abada qawmuhu at-tamathil Kaumnya Nabi Ibrahim menyembah berhala Walakin akan tetapi Qad lazima fi kalbi Ibrahima i'tiqadun Telah lazim, telah tetap dalam hati Nabi Ibrahim AS Sebuah i'tikat, sebuah keyakinan An la yattamia amala qawmihi Bahawa sesungguhnya Nabi Ibrahim tidak akan mengikuti Kelakuan kaumnya Wahuwa yuridu ayyuan lima wa yu'tiya qawmahu hujjatan Dan Nabi Ibrahim ingin untuk mengajarkan Dan memberikan kaumnya sebuah hujjah, sebuah alasan Anna ibadatihim at-tamathila hiya shay'un khati'un Anna ibadatihim at-tamathila hiya shay'un khati'un Bahawa sesungguhnya ibadah kaumnya Nabi Ibrahim terhadap berhala Adalah sesuatu yang salah Walizalika da'a ilallahi an yu'tiyahu mu'ajizatan liyuriya qudratahu Dan oleh kerana itu Nabi Ibrahim berdoa meminta kepada Allah Ayyutiyahu untuk memberikannya mu'ajizatan sebuah mu'ajizat Liyuriya qudratahu Untuk dinampakkan, untuk memunculkan Qudrah kekuasaannya Allah SWT Maka Allah menjawab Maka Allah mengabulkan Doanya Nabi Ibrahim Kemudian Allah menyuruh Nabi Ibrahim Allah memerintahkan Nabi Ibrahim Ayyaktula untuk membunuh atau menyembelih Arba'at tuyurin Empat burung Thumma yashakuha wa yaja'aluha ka'ajin Kemudian Allah menyuruh Nabi Ibrahim Untuk menghancurkan burung-burung tersebut Wa yaja'aluha ka'ajin Dan menjadikan burung-burung tersebut Seperti atau seumpama adonan Thumma yada'uha fi arba'i makanin mutafarrikin Kemudian Allah menyuruh Nabi Ibrahim Untuk meletakkan burung-burung tersebut Yang sudah menjadi adonan tadi Fi arba'i makanin mutafarrikin Pada empat lokasi yang berbeda Pada empat lokasi yang terpisah Wa amarallahu an yada'uwa tilkat tuyur Kemudian Allah menyuruh Nabi Ibrahim Untuk memanggil burung-burung tersebut Menakjubkannya Burung-burung itu yang telah mati Dan bercampur badan-badan mereka Hidup kembali Dan burung-burung itu Berterbangan di udara Dan terpenuhi dan terisilah hati Nabi Ibrahim Sakiratun oleh ketenangan Wa amana anna kulla zalika Dan Nabi Ibrahim yakin dan beriman Bahwa setiap kejadian itu Wa qa'ala kudratillah ta'ala Terjadi atas kudrah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin hanya sampai disini Kisah tentang Nabi Ibrahim Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh